Kendala server dan jaringan menyebabkan terlambatnya mengupload formulir C pada hasil pilkada di Kabupaten Lingga. Kalau masih terkendala dengan jaringan dan server, perekapan akan dilakukan secara manual? Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga mengaku kalau saat ini pihaknya masih mengalami gangguan server terkait dengan upload form C hasil KWK yang dikirimkan oleh KPPS untuk ke aplikasi Sirekap. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner KPU Lingga Rio Akmal Bukit kepada pihak media pada Kamis 10 Desember 2020 di ruang kerjanya di Daik Kabupaten Lingga. Rio Akmal Bukit juga menambahkan kalau nantinya akan kembali dicoba melalui di tingkat kecamatan. Rio Akmal Bukit berharap nantinya jaringan di kecamatan normal. Namun apabila masih terjadi kendala, maka akan dilakukan secara manual. Sementara itu di hari yang sama, Ketua KPU Kabupaten Lingga, Juli Yati, ketika dihubungi melalui telepon seluler, mengatakan kalau rekap yang ada dilakukan secara berjenjang dari PPS ke PPK dan nantinya dari PPK ke KPU. Paling lambat rekap dilakukan sampai tanggal 14 Desember 2020. Sedangkan pada Jumat tanggal 15 Desember 2020, PPK sekabupaten Lingga mengadakan rekap di kecamatan masing-masing dengan jam yang berbeda. Dalam pelaksanaan rekap tersebut juga mengundang saksi-saksi dari paslon yang ikut di Pilkada Lingga tersebut. Tidak. Sama-sama bukit. Apa namanya, kita selagi menunggu data yang dari TPS itu masuk. Sampai saat sini kan tadi kita lihat ada 58 persen, eh 58 TPS dan baru 20 persen sekian kan yang baru masuk. Memang ada beberapa kendala di beberapa TPS tersebut. Yang pertama kendala jaringan, kemudian server mungkin ya, server yang mungkin ketika error, error ketika KPPS ingin mengirim dasar, kemudian disitu akan terjadi istilahnya semacam error. Sehingga data itu tak masuk. Nanti kita akan mencobanya lagi di kecamatan. Jadi semua TPS yang tak masuk datanya ke kita, nanti di kecamatan akan ditemasukkan melalui serekap web kecamatan. Di serekap web kecamatan ini pun tentunya harus mempunyai jaringan yang baik. Apabila nanti di rekap, di saat rekap itu di kecamatan itu jaringannya tidak baik, dan kemudian mungkin si rekap webnya mungkin bermasalah atau error, maka kita menggunakan instrument XR manual, input serek manual. Nah mungkin nanti di kabupatennya yang baru kita bisa, apa namanya, bisa serekap web kabupatennya. Iman TV Kepri dari Kabupaten Lingga mengabarkan. Ilekat langsung berat, mampu. Semakin siap. Ilekat MRV. Terima kasih.